Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Sadrian Stambu P1.1.1.8.1.2.3 disini saya akan menjelaskan penyakit tentang Sistosomiasis apa itu Sistomiasis Sistomiasis atau Bilhargia adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi batin parasis yang hidup di akhir pada daerah subtropis dan subtropis penyakit ini juga disebut demam dengan demam keong karena penelamannya adalah melalui lapar infektif yang hidup dalam tubuh Sistosomiasis dapat bersifat takut maupun kolonis dan dapat menyerang berbagai macam organ yang tubuh dalam tubuh penyakit ini umumnya tidak berakibat fatal secara seketika namun secara kolonis menakibat kerusakan organ yang serius dan mengancap nyawa kejala dari sistemiasis ini kejala yang timbul dari infeksi catin parasis ini tergantung pada fase perjalanan penyakit fase aku berlangsung selama 14 hingga 80 ampah hari dengan gatal meliputi gatal dan raum saat catin pertama kali masuk ke dalam kulit dia menyeri kepala menyeri otot dan sendi serta sesak nafas kejala fase kolonis berkaitan dengan lokasi organ yang terinfeksi jika cacing parasis ini menyerang organ hati atau pencanaan maka kejala yang timbul dalam berupa diare atau konstipasi kendaraan pada tinja tunggang lambung dan usus virusis hati hingga tekanan darah tinggi pada penaporta dalam seluruh pembuluh darah pada sistem pencanaan epidemiologis sistemiasi adalah penyakit parasis kolonis yang diinfeksi lebih dari 2.200 juta orang di negara di 70 negara di seluruh dunia terutama di negara berkembang menyebabkan sekitar 20 ribu kematian 4 tahun penyakit juga penyakit patogen penting bagi beberapa spesies hewan di domestik dan menyebabkan kerugian ekonomi dengan tidak era endemik penyakit ini terkait dengan produksi seharian telur oleh cacing dewasa telur cacing yang berada dalam tubuh disimpan ke dalam hati pusu dan saluran genito teori nari dimana mereka merangsang reaksi inflamasi yang kuat dalam pembentuk granuloma yang akhirnya menyebabkan kematian teknologi etiologi etiologi measis adalah tremat trematoda adalah dari genito sistol soma terdapat tiga spesies yang memenai kemanusia yaitu sistem haemat haematomium Sistoma mansoni dan Sistoma japonezu Termatola lain biasanya berproduksi secara hermoporisi Sedangkan Sistomasi Sistosomiasis bersifat biosir Sistomiasis juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasistoma Yaitu sejenis parasit berbentuk cacing yang mengunikkan buruh darah khusus atau kandungan Kandung empedor orang yang dijangkiti Lewat Alamiya Dari penyakit Sistomiasis ini Mula-mula Sistomiasis ini penyakit menjangkit orang Melalui kulit dalam bentuk cercaria Yang mempunyai ekor berbentuk seperti kulit manusia Parasit tersebut mengalami Transformasi yaitu dengan Cara membuang ekornya Dan berubah menjadi cacing Selanjutnya cacing ini menembus jaringan bawah kulit Dan memasuki pembuluh darah Menyerbu jantung dan paru-paru untuk selanjutnya menuju hati Di dalam hati orang yang terjangkiti Cacing tersebut menjadi dewasa dalam bentuk jantan Yang dalam bentinang Pada tingkat ini Tiap cacing bentinang memasuki Tidak tubuh cacing jantan Tidak tubuh cacing jantan Dan ditinggal di dalam hati orang yang terjangkiti untuk selamanya Pada akhirnya pasang-pasangan cacing sistem A Bersama-sama pindah ke tempat tujuh Terakhir yakin pembuluh darah Khusus ketika merupakan pekot tersembunyian Bagi pasang cacing sistem A Sekaligus tempat terlalu Disini adalah faktor risikonya sistem A Faktor risiko kejadian sistem A Cofanicum pada masyarakat pekerja sebagai petani Kebiasa mandi atau mencuci di air sungai Atau di air danau Tidak membuang air Biasa di jambang keluarga Tidak menggunakan alat pelindung diri Seperti sepatu jenggel bot Saat bekerja di sawah Melewati daerah fokus keong Memiliki tata guna Lahan pekerjaan yang tidak dikelola Dari 6 faktor risiko tersebut secara bersama Sebesar C-68 8,52% Cara pencegahan Sistemiasis ini Belum ada vaksin Atau obat yang dapat Mencegah terjadi Yang penyakit sistem Jika serang berpekerja Ke daerah Dengan kasus Sistemiasis yang tinggi Tapi sebaiknya Menghindari Mendayu Menjepit tangan Atau gerendim Karena juga dapat Menggunakan sepatu bus Anti air Jika Harus melacak aliran Air tawar Atau sungai Apabila Air minum Berasal dari Sumber kaya Mungkin Terkontaminasi Jangan lupa Untuk merebus Dan menyaring Air tawar sebuah Sebelum dikonsumsi Penanggulang Penanggulang Terlalu Tawar sebuah Sebelum Tawar sebuah Pembatan Penanggulang 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 Ransi kuantil tidak dapat digunakan sebagai pencegahan pada kasus sistemiasis yang menyerang sistem secara pusat kendaraan sitori yang dapat dilakukan dari cacing parasit penyebab sistemiasis. Sedang kesesaran pencegahan penggunaan penanggulangan penyakit sistemiasis yaitu melakukan penyeluan kesehatan tentang sistemiasis kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesedaran pengetahuannya bagi masyarakat setempat baik dan bagi masyarakat asli maupun masyarakat pendatang dalam melukur proses pencegahan dan penunggulangan penyakit sistemiasis. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang penyakit sistemiasis.